Intro Jadi setelah dianalisa ini ada beberapa metode yang bisa meningkatkan penjualan Kalau kamu mau cek ada di lembar keempat Cincin kamu kemana? Ada Oh ya ini, ini kok gak ada peningkatan dari customer ini? Ada kok Aku cinta sama kamu Apa hal-hal itu baru rasain cinta yang aku kasih Intro Sayang, kamu kenapa, sayang? Aku nggak tahu nih, tiba-tiba aku lemesnya. Ya udah, mendingan kamu nggak usah ke kantor dulu ya. Enggak, enggak, enggak. Aku tetap harus ke kantor. Soalnya banyak banget kerjanya harus aku. Iya pun, sayang, sayang, sayang. Sayang, udah mendingan kamu pulang dulu ya. Nggak usah ke kantor. Kamu kayak gini kondisinya. Aku nggak tahu nih, tiba-tiba kok aku mual banget ya. Ya udah, anterin aku ke dokter aja ya. Jangan pulang. Iya, sayang, iya. Kita ke dokter dulu ya. Ings. Deniz, lepas nggak? Deniz, kalau dia lihat gimana, Deniz? Deniz, lepasin nggak? Deniz, kamu tuh apa-apaan sih? Mana? Aku nggak bisa kayak begini terus. Setelah aku tahu siapa kamu sebenarnya, aku nggak bisa diam aja. Dan aku nggak mau membiarkan kamu pergi-pergi. Maksud, kamu tuh apa sih, Deniz? Aku... Deniz? Deniz? Ayo, kok anak aku ya. Fokus, Ana. Ini, sekiranya aku balik kerja. Aku pikir yang nonton tuh sedikit, ternyata banyak loh. Iya, rame banget ya, Mas. Ternyata ya. Iya. Aku nggak nyangka sampai sebanyak itu. Dan reaksinya juga luar biasa. Iya, sih. Ya, kadang-kadang aku pikir, ya modern kayak gitu tuh, nggak ada peminatnya. Tapi ternyata banyak, Pak. Banyak, betul. Itu yang bikin kita juga... Gimana ya? Oh. Jadi, di sini kalian rupanya. Lepulah. Dari, kita tenang dulu. Diam, kau. Jangan, coba-coba atur saya. Jangan-jangan selama ini yang dia sebut pacar. Itu adalah... Kamu. Jadi, gimana kondisi istri sayang? Dilihat dari kondisi dan keadaannya. Sepertinya istri Anda terkena anemia yang lumayan parah. Anemia? Iya. Makanya Anda sering merasa pusing, mual, dan juga kecapean. Tuh kan sayang. Aku bilang juga apa. Kamu tuh lagi sakit. Terus baiknya gimana, dok? Apa yang harus dilakukan sama istri saya? Saya akan berikan resep. Tapi setelah itu, harus banyak-banyak istirahat. Pokoknya, tidak boleh kecapean. Sayang, kamu dengar sendiri, Kang. Mulai sekarang, kamu harus banyak istirahat di rumah. Walaupun kayak cuma pergi ke kantor gitu, lebih baik. Tidak usah ya. Kalau itu bisa, itu lebih bagus. Ini resepnya. Kok gue bisa ya kena anemia? Perasaan dulu gak pernah kayak begini. Iya, sayang. Kita permisi ya, dok. Makasih dulu. Iya. Jawab. Kenapa kamu lihat? Apakah kalian selama ini pacaran? Papa tuduh aku pacaran sama Om Adi. Papa keterlaluan. Papa bikin aku malu. Apa kamu bilang? Malu? Papa itu gak pernah ya, sadar diri. Papa yang terus pesi sendiri dong, Pak. Kenapa aku bisa dekes sama Om Adi? Aku tuh butuh sosok ayah. Aku dapat dari Om Adi yang gak pernah aku dapat dari Papa. Papa gak sadar. Papa tuh selalu bikin uang sama bisnis Papa. Papa gak pernah bikin uang. Papa gak mikir ya, kenapa aku bisa deket sama Om Adi. Aku anggap dia seperti Papa ku sendiri, Papa. Bulat. Tapi yang Papa lakukan semua ini untuk kamu. Untuk kebaikanmu. Enggak. Untuk kebahagiaanmu. Enggak. Yang Papa lakukan itu buat diri Papa. Namah baik Papa. Bisnis Papa. Aku cuma perlengkap dalam hidup Papa. Pulang. 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 Papa lepasin. Pulang. Gak mau. Pulang. Pulang kamu. Pulang. Masa. Teri. Udah. Apa-apa ini? Udah lah, Teri. Biar dia pergi. Lepas. Ulan itu anak. Taksi, taksi! Ulan! Lepas. Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Rih! Makasih Anda. Kamu udah bantuin aku bawa ibu pulang. Ya, sama-sama. Kamu aku antar pulang atau ke rumah sakit sekalian aku balik ke Jakarta? Enggak usah. Aku hari ini tuh shift malam. Jadi lebih baik aku temenin ibu kamu dulu ya. Oh iya. Ini ada oleng-oleng buat kamu. Apaan nih? Dibukanya nanti aja kalau misalnya udah sampai Jakarta ya. Enggak usah repot-repot. Makasih tapi. Sama-sama. Oh iya kalau aku boleh tahu, kamu kapan balik lagi ke sini? Hmm. Kapan ya? Aku juga belum tahu sih. Iya. Aku tahu sih pasti. Kalau kamu sering-sering ke sini, nanti yang di Jakarta nyariin. Iya kan? Eh yaudah deh. Kalau gitu, aku pulang duluan ya. Iya. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum, Nina. Waalaikumsalam. Aku pikir pertemuan kita kali ini adalah cara Allah buat mempersatukan kita lagi, Ternyata. Tri! Tri! Hei Tri! 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 Ini semua gara-gara kamu. Ri, aku datang kesini buat tolongin kamu. Kamu mau bulan kamu dibuat selamanya? Apa maksud kamu? Jawab! Apa maksud kamu bilang seperti itu tadi? Kamu tahu kan? Bahwa persahabatan kita tidak ada kaitannya dengan kerja sama kita. Jadi? Kalau kamu berani macam-macam sama anak saya, saya tidak segan-segan membatalkan perjanjian ini. Ri, tenang dulu. Tenang dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Aku sepertinya datang kesini, mau nolongin Wulan. Menolongin Wulan. Menolong Wulan? Seperti yang Wulan tadi bilang, dia telepon aku untuk curhat sama aku. Dan sebagai sahabat kamu, aku punya kewajiban buat nasihati dia. Supaya dia mau pulang ke rumah. Aku nggak nyangka malah jadi kayak gini akhirnya. Tri, menurut aku, kamu jangan lagi bersikap kasar sama Wulan seperti tadi. Wulan itu anak kamu. Kamu lebih tahu sifatnya dia seperti apa. Dan kamu harusnya tahu kalau dia tuh nggak mau dijodohin. Kalau kamu terus maksa dia dengan cara kasar kayak gini, yang ada dia makin jauh dari kamu. Oh gitu. Tri, aku tahu perasaan kamu kayak gimana. Nanti aku coba ngomongin lagi sama Wulan. Supaya dia mau pulang ke rumah. Sekarang kamu tahu, dimana anakku tinggal. Saya belum tahu tempat tinggalnya. Tadi waktu mau ngomongin itu, kubur kamu datang. Kedua, Kedua, Bapak kau masukin jerahku nggak ya? Kedua, Cepat. Kedua, Kedua, I'm so lucky to have you, Mas. I'm so lucky to have you. Udah 2 jam anak gak dateng Apa dia baca whatsapp gue ya Apa jangan-jangan dia gak mau dateng Ana Mau apalagi sih kamu Dennis Aku tau kamu dateng An Menikahlah dengan aku Apa Aku tau kamu pasti kaget dan berfikir kalau aku cukup kira Aku 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 akan wabarak Aku 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 akan wabarak Anu, menikahlah dengan aku. Adilis, kau sudah menangkap. Kita nggak bisa nikah. Dari mana aja kamu, Mas? Eh... Belum tidur, Vin. Kamu tuh belum jawab pertanyaan aku. Kamu seharian sepedanya. Terus kamu nggak ngantar dong kalau gitu? Ya... Ya... Memang tadi aku sepedahan ke taman, terus sampai di taman, aku ketemu sama teman aku yang bisnis dulu. Kebetulan dia punya klub sepeda. Nah... Jadi... Aku ikutan gois bareng mereka. Eh... Nggak berasa tiba-tiba sampai di Bogor. Dih... Aneh banget lagi yang si Bapak. Ih... Ngapain sih olahraga masa ke Bogor? Olahraga apa kabur? Terus di Bogor, kita makan-makan dulu sambil ngobrolin bisnis. Habis itu... Jadi sampai lupa deh. Nggak... Nggak ngantor. Eh... Ya... Tapi ada untungnya juga sih. Gara-gara kayak gitu... Aku jadi kenal beberapa rekan bisnis baru. Lihat. Kamu kenapa ini pipinya? Kok memar gitu, Mas? Kamu berantem ya? Berantem? Enggak lah. Nggak usah berantem sih. Ini... Tadi aku... Jatuh dari sepeda. Makanya jadi kayak gini. Gerah banget. Kamu mandi dulu ya. Emangnya kenapa? Kan kita saling cinta. Terus bagaimana sama Viola? Gimana juga sama ancaman Elisa? Kamu lupa. Gara-gara Elisa... Kita nggak bisa nikah. Dennis, kamu tahu kan dia tuh agaknya nekat. Aku nggak takut, Ana. Dan dia lebih nggak takut dengan apapun dan siapapun, Dennis. Dennis... Elisa nggak akan sega-segan... Buat ngancurin kita. Orang yang kita sayang. Dan juga... Sekiranya kamu udah tunangan sama Viola. Jadi... Kita nggak bisa nikah. Dan nggak akan pernah bisa nikah. Kenapa? Elis? Kamu pulang sama dia. Dennis, Elisa gak akan sega-segan buat ngancurin kita, orang yang kita sayang. Dan juga sekarang kamu ditundangkan sama Viola. Jadi... Kita gak bisa nikah. Dan gak akan pernah bisa nikah. Ikut aku. Kemana? Dennis! Sayang, gimana kondisi kamu? Udah enakan belum? Tidak. Tidak apa-apa. Aku cuma lemas aja. Mau aku ambilin apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sayang? Kamu gak apa-apa sayang? Doakan sayang, aku cuma mau aja, Bu. Sayang, beneran gak apa-apa sayang. Iya. Sayang, kau beneran gak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau emang makin gak enak, kita perlu sakit aja ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Sayang. Aku gak tega banget deh ngeliat kamu kayak gini. Kamu cepet sembuh ya. Kita lihat aja sayang. Berapa lama lagi kamu akan bertahan. Kamu lihat tempat ini. Kamu masih inget kan sama tempat ini? Kamu adalah orang yang paling berharga di hidup aku. Seperti cincin bermata rubi ini. Di tempat ini, kita pernah berjanji untuk hidup bersama. Dan sampai sekarang, janji itu tidak pernah kita tepat. Anda, perjuangan yang kita lalui itu berat. Kamu harus kehilangan semuanya. Karena Eliza merebut wajah kamu. Dan aku, aku tersiksa. Karena aku harus menikah sama Eliza. Yang aku pikir itu kamu. Kita pernah saling mempunyai situ. Karena kesalahan, Pak. Tapi sekarang. Aku mau kita mengakhiri semuanya. Aku mau kita hidup bersama anda. Aku dengar semuanya, El. Kamu menikah sama aku. Karena ingin menyelamatkan Dennis. Ini tempat spesial bagi Dennis. Buat mengenalkan Violet dan keluarganya. Di tempat kenangan kami berdua. Anda. Dennis. Apa mungkin... ...kita masih sampai satu? Selama kita bisa berjuang bersama. Masih ada kesempatanmu di hidup. Soal viola. Biar aku aja yang ngurus tadi. Kamu pernah berpikir gak sih? Di saat kita menjauh. Dan di saat itu juga. Kita ada menemukan. Itu tandanya apa Allah? Itu tandanya kita berjodoh. Dan Tuhan. Menaklirkan kita untuk bersatu. Selamanya. Selamanya. Kamu semalam tidur di ruang kerja kan? Maksud kamu? Semalam tiba-tiba aku bangun. Aku melihat kamu keluar kamar terus ke ruang kerja Mbak Banten. Oh. Itu. Itu. Aku tuh lagi ngerjain kerjaan kantor. Selesai aku kerjain, aku ketiduran. Udah. Lu capek. Silahkan. Kenapa ya? Aku merasa kalo mas tadi tuh gak jujur. Apa yang dia sembunyiin. Tapi aku gak punya bukti apa-apa. Tidur. Ah. Sebelum tidur mendingan ya nyuci baju aja dulu kali ya. Lumayan. Buat nyicil-nyicil kerjaan besok. Jadi besok ya enak. Agak-agak ringanan gitu kerjaan. Hehehe. Ya, 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 ya. Oh. Iya. Ini dia nih baju bapak yang dia bilang abis dipakai buat sepedahan. Dari rumah sampe bogor. Iya. Pasti boba banget nih. Oh my God. I don't believe it. Gimana bisa? Oh. Gimana bisa coba sepedahan dari rumah ke bogor? Gak ada bau keringet sama sekali. Sebenernya bapak ini beneran sepedahan? Apa enggak ya? Hehehe. Sungguh aneh dan mencurigakan. Yayan kayaknya harus lebih memperhatikan semuanya. Mencurigai semuanya. Something wrong with this. Tidur dulu deh ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Nak Bayu. Ada apa tuh men? Bu. Ini ada sedikit tadi ya. Dari Cianjur buat ibu. Oh. Nak Bayu dari Cianjur. Bu. Elisanya ada di rumah? Elisanya belum pulang. Jam segini belum pulang. Tadi saya lembur bu. Wah gak tau juga. Gak ngomong sama ibu soalnya. Ya. Nah Bayu. Mending tunggu di dalam yuk. Gak usah bu. Bayu tunggu di depan aja. Oh ya udah. Silahkan duduk ya. Ntar kalau butuh apa-apa. Ibu ada di dalam ya. Siap bu. Ya. Ya. Ntar? Gak usah. Ntar. Ya. Ya. Tunggu di depan aja. Ya. Gak usah. Ya. Ya. selamat menikmati kamu pulang sama dia ada masalah harusnya gue dong yang nanya lo gak ada masalah sama tunangan lo lanterin Elisa berduaan kayak gini lu siapainya Elisa? gue bukan siapa-siapainya Elisa tapi paling gak gue gak perlu bohong sama siapa pun untuk nganterin Elisa kayak gini hajar! hei Dennis udah udah stop berhenti jangan berantem ini sekarang kamu pulang deh aku gak mau ibu ngelir paling berantem aku pulang deh baik kamu dari Cianjur langsung kesini gak capek gimana kalau misalnya kita ngobrol lepasan? loh El kan abayunya baru sampe udah disuruh pulang masuk dulu nak bayu oh iya aku juga lupa kalau misalnya aku masih ada kerjaan besok yaudah kalau begitu aku pamit dulu ya bu loh bener kamu masuk dulu gak usah bu el aku panggolannya sampai besok kayaknya aku besok berangkat siang deh bayu kamu gak usah jemput ya kamu gak usah jemput ya aku panggol ya hati hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam hati hati nabayu selamat menikmati mbak mbak saya mau booking untuk kelimpat ya 15 tahun lagi saya sampai ya oke thank you apa ini mereka di luka gue? apa ini mereka di luka gue? denis denis apa apaan sih denis maaf kagetin kamu aku mau ngomong sesuatu semua mau ngomongin apa? bentar aja ya kelas makan siang makan siang dalam rangka kembalinya Ana dan denis dan aku udah pesen tempat yang spesial buat kita kamu mau kan? viola gimana? ntar aku kasih alasan untuk dia denis maksud aku hubungan kamu sama viola gimana? sampai kapan kamu gantungnya saat saya viola jujur ya denis sebagai sesama perempuan juga aku gak rela kamu ngelakuin kayak gini kasian viola aku tau aku juga gak mau kok mempermainkan dan nyakitin viola dan aku yakin Viola bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik yaudah aku kesan dulu ya yaudah aku kesan dulu ya penis kamu apa tiba-tiba muncul disini? aku aku parkir mobil di sebelah sana soalnya entah ini cuma perasaan aku aja atau jangan-jangan denis emang habis ketemu sama Eliza lalu Terima kasih. 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 Yaudah kalau gitu Bu, Bayu pamit dulu. Yaudah. Sati-ati ya. Waalaikumsalam. Hati-hati nabayu. Reza! 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 Ya sayang. Kenapa sayang? Kok kamu balik lagi? Kamu bohongin aku ya? Bohong? Kamu bilang sama aku kalau kamu udah beli rupa itu pakai atas nama aku. Tapi mana buktinya? Pas aku kesana ada orangnya. Itu orang itu punya sertifikat dan kuncinya Reza. Mati gue. Mati gue. Kok bisa tiba-tiba ketahuan kayak gini sih? Gawat. Gue harus jawab apa nih ke Ana? Jawab, Reza. Kamu diam. Bilang sama aku siapa pemilik sahnya aku atau orang itu. Kamu tenang dulu ya. Aku emang udah beli rupa itu kok dan atas nama kamu. Tapi aku juga ngerti kenapa ada orang yang ngerti ngaku kalau itu punya dia. Itu pasti salah. Yaudah. Sekarang juga kamu jelasin ke orang itu kalau aku memilik sahnya. Oke sekarang? Sekarang? Iya sekarang. Tapi sayang aku masih ada kerjaan di kantor. Tentang aja ya. Sayang. 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 Ya udah sayang. Sekarang mendingin kamu suruh dulu ya. Sayang. Gimana dok? Jadi... Saya sakit apa? Ini hasilnya bukan. Tungg. Tungg. Jangan. Sayang. Tungg. Sayang. Terima kasih telah menonton 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 Halo bro Tidak Terima kasih telah menonton 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 Amin siapa? El? Sama Dennis. Sama Dennis. Ya udah, kalau emang udah makan siang, aku pamit dulu ani. selamat menikmati 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 sepertimati selamat menikmati 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 Tapi sekarang yang paling penting itu kesehatan kamu, sayang. Nggak mau kamu makin sakit cuman gara-gara ini. Mau dengerin aku ya, please. Kedanya Vilo tadi gimana? Mas kamu hantirin pulang udah baik kan? Katanya sih masih lemes. Ehm... Kamu belum ngomong soal kita kan? Ana... Kayaknya aku gak bisa kasih tau Viola sekarang, tapi aku janji aku bakal ngomong sama dia. Kalo dia bener-bener udah sembuh. Kamu gak apa-apakan? Kalo kita seperti ini dulu? Enggak, gak apa-apa kok. Apalagi yang juga aku gak tegas sama Viola. Apalagi kondisinya sekarang kayak gini. Ana... Aku udah gak sabar mau nikahin kamu. Dennis... Situasinya sekarang tuh gak memungkinkan. Tindah. 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 Bagaimana kondisi ibu? Ibu udah gak apa-apa kok. Tadi dokter udah kasih obat untuk menghilangkan rasa sakitnya sama obat tidur. Obat tidur? Kenapa ibu udah kasih obat tidur? Emang ibu sakit apa? Tadi ibu ngerasa kesakitan banget, Bae. Makanya dokter terpaksa kasih obat tidur supaya ibu istirahat. Selamat malam. Selamat malam dokter. Anda keluarga dari pasien? Saya anaknya. Ibu saya sakit apa ya dok? Jadi begini mas, kami belum bisa memastikan apa penyakit ibu anda. Tujuan kami meminta anda untuk hadir kesini adalah kami ingin meminta persetujuan dari pihak keluarga. Karena kami akan melakukan rangkaian tes dan observasi. Agar kami bisa mengetahui apa penyakit ibu anda. Ya apa aja dokter, yang penting melakukan terbaik buat ibu saya. Yang penting ibu saya bisa sehat kembali dokter. Baiklah, kalau begitu kami akan bersiapkan segala sesuatunya ya. Eh, terima kasih dok. Ya. Tolong jaga pasien yang baik-baik ya bu. Baik dok. Permisi. Bu. Bu. Ini bayu, bu. Bayu udah pulang. Ibu cepat sembuh ya bu. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Eh, gak usah aku pulang sendiri aja nih angkot. Ana ini udah malem. Monterin ya. Kalian, masih lembur. Kalian, masih lembur. Aku, ya kita habis baru selesai kerja. Kita baru aja mau pulang. Kamu pokoknya udah pulang? Ah, iya tadi. Aku baru inget. Chargerku kayaknya ketinggalan di sini deh. Charger? Ya ampun Fi, kan kamu bisa telepon aku. Aku tinggal bawain ke rumah kamu kok. Kapan ternyata? Gak apa-apa kok. Aku, aku baik-baik aja. Lagian aku bisa nyari sendiri. Em, El. Kamu juga jaga kesehatan ya. Jangan sampai tunanganku ini bikin kamu kecapean. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Isi. Vi. Iya. Ehm, sojuran kamu dimana? Ehm, mungkin nyelip di sofa deh kayaknya. Yaudah aku cari di sini ya, siapa tau nyelip di sini. Tau. Lelajik kali. Ya ampun. Aku baru inget. Kayaknya chargerku di rumah deh. Di rumah kamu? Kamu yakin nggak? Iya, iya, iya. Aku yakin soalnya aku nggak bawa. Iya, iya. Bener di rumah. Aku inget. Yaudah berarti nggak ada di sini? Enggak. Vi, Vi, Viola. Viola kamu nggak apa-apa kan? Ternyata aku pusing banget. Kamu bisa ternyata aku pulang nggak? Iya. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk. Aku nggak haus. Yaudah, kamu tuh jangan negative thinking dulu. Belum tentu hasilnya buruk kan? Bisa aja, Bu Yanti baik-baik aja. Makasih ya. Makasih ya. Kamu udah sering ngolongin ibu aku di sini. Pokoknya, kalau kamu butuh bantuan apapun, aku siap bantu kamu. Ya. Makasih ya. Ya. Makasih ya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lagi-lagi apa ada di posisi ini? Dulu kamu sama Eliza. Sekarang, kamu sama Viola. Apa mungkin kali ini kita bisa berakhir bahagia? Sayang, gimana kondisi kamu? Sudah enakan belum? Ini aku buatin susu. Kamu minum ya? Biar kamu enakan. Kamu harus minum, anak sayang. Dan perlahan-lahan, kamu bakalan semakin lemah. Tuh, gak bisa dong, Reza. Wah, 3M itu banyak banget, dan sekarang lenyap gitu aja. Wah. Yara, sayang, sayang. Aku sabar ya. Maafin aku ya, semua ini jadi kacau gara-gara aku. Kita sampai kena tipu kayak gini. Aku janji aku bakal ganti semua kerugian. Reza, ini tuh bukan masalah. Kamu ganti atau enggak? Sayang, sayang. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau lapor ke polisi. Mampus gue. Kan lo sampai anak ke kantor polisi. Bisa-bisa gue ketahuan. Ini tuh masalah serius. Aku gak bisa diem aja. Pokoknya kita harus temuin temen kamu itu. Dan satu-satunya jalan, itu kita lapor. Sayang, ya aku tahu, aku tahu. Aku ngerti kok. Aku juga kesel banget sama temen aku itu. Tapi kan sekarang udah malam, sayang. Kamu istirahat dulu ya. Aku gak mau kamu tambah sakit, sayang. Tapi kamu janji ya sama aku. Besok, kita lapor ke polisi. Iya. Iya, iya, iya. Sekarang kamu istirahat ya. Ya, sayang kamu tidur ya, istirahat. Gak usah dipikirin. Besok baru kita urus ya. Emang gak mau dipikirin. Enggak. Gue gak bisa ngebiarin Ana lapor ke polisi. Gue harus ngelakuin sesuatu. Ini kenapa sih seharian gak ada kabar? Kenapa gak diangkat sih? Nikahin, mas. Nikah? Aku tahu kok, kamu pasti belum bisa ninggalin Nina. Jadi aku bersedia untuk jadi istri-istri kamu. Aku memang sayang kamu. Selama ini bulan bikin aku tenangannya, ya. Tapi gimana mungkin aku nikahin bulan? Aku belum kepikiran sejauh itu. Aku HI AKかin. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang ini Selamat menonton Selamat menonton Astaga Selamat menonton Pusing Selamat menonton Selamat menonton Bayu Bayu Selamat menonton Tapi sayang Kamu Ibu Ibu berharap Selamat menonton Selamat menonton Aduh Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Bayu Selamat menonton 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 Selamat menonton